hai sahabat rengor ketemu lagi sama kami di saguyup indah dekorasi kali ini kami bakalan bikin dekorasi dengan panjang 8 meter dan tingginya sekitar 3 meter oke langsung aja sebelumnya kami pasang kain warna putih dan kainnya dilipet-lipet jadi kelihatan gak polos banget setelah kain terpasang kami pasang kayu dengan jumlah tiang 4 buah supaya seimbang kayunya itu untuk bagian tengah libatnya agak dikecilin karena nanti pengantinya selesai memasang kayu kami pasang akan manonnya tinggal diikutin ke kayu tapi ikutinya akan jang-jang supaya nanti bisa untuk nusukin bunga kami masang tiga ikat untuk bagian atas dipasang sebelah kanan kiri dan tengah nggak lupa kami pasang lampu dulu sebelum bunganya pasang semua supaya nanti nggak repot-repot nyingkirin bunga pas bunganya udah rimbun lampu yang kami pasang itu lampu gantung bikinan sendiri ya jadi untuk panjangnya bisa kami sesuaiin oke lanjut akar manon selesai diikutin kayu lalu kami pasang daun anggur pemasangan daunnya nggak beraturan yang penting rimbun dan bagian tengahnya disisain untuk memasang bunga kami pasang bunga menghadap ke depan semua karena sisi kanan kiri atas bawah udah rimbun oleh daun bunga yang kami pakai kebanyakan bunga mawar dengan warna merah muda putih dan kuning ada bunga melati juga supaya kelihatan mekal dan kami pasang daun palem di sebelah kanan kiri dan tengah supaya seimbang pada bagian depan kami sedang membuat rangkaian bunga untuk kami taruh di belakang kursi pengantin kami memakai meja yang kami cat warna putih supaya serasi sama tiangnya setelah itu kami taruh 2 buah pot bunga besar di atas meja media penusukan bunga kami menggunakan wasa yang kami tata menggunakan kayu supaya bisa ditaruh di atas pot jadi bunganya tuh kelihatan rimbun gitu ya pemasangan bunga untuk belakang kursi pengantin ini konsepnya sama seperti pemasangan bunga pada bagian atas kami menusukan daun anggur dan berbagai macam bunga lanjut kami akan memasang bunga pada stand bunga kami memakai stand bunga warna putih dengan tinggi stand yang berbeda-beda media penusukan bunganya kami menggunakan oase yang kami tali di bagian atas stand bunga konsep rangkaian bunganya juga sama biar serasi gitu kami menusukan daun anggur dahulu lalu kami menusukan berbagai macam bunga oke selesai meranggai bunga kami setirah dulu supaya ada tenaga lagi disini kami ditemani sama yang punya acara ngobir-ngobir dulu nih biar matanya melek sekarang kita lanjutin biar gak sampai pagi kami menghias gerbang menggunakan kain warna orange kainnya panjang dan tinggal ditaruh di atas tiang gerbang dengan olah melengkuh semakin besar ke salah satu sisi makanya kami tusukin menggunakan media oase ke sisi yang lain bagian gerbang ini juga menggunakan konsep rangkaian yang sama ya tiang bagian bawah kami tampain daun anggur dan bunga supaya lebih cantik rangkaian bunga di stand bunga sudah rangkaian bunga di belakang kempangu sudah sekarang kami tinggal penatanya oh iya kami juga memasang kain yang warnanya sama seperti kain pada gerbang kainnya kami bentuk seperti koden pada bagian belakang kursi pengantin dan pada sisi sebelah kanan dan kiri tiang oh iya sahabat rekor supaya bagian atasnya kelihatan hidup kami memasang daun yang merambat daun yang kami gunakan agak besar jadi gak perlu didobel daunnya tinggal kami pasang menggunakan jarum kami memasang dan merambat ini cukup untuk bagian atas aja rangkaian bunganya sudah selesengwa sekarang kami tinggal cek mana yang masih kurang dan mana yang belum biar seimbang antara kanan dan kiri oh iya kami juga memakai bunga sakura biar kelihatan lebih cantik bagian bawah dekorasi kami memasang daun aja menggunakan media akar daunnya dipasang gak beraturan dari pojok kanan bawah sampai pojok kiri bawah oh iya sahabat rekor daun yang merambat itu kalau habis dipakai gak ditangkapi nanti susah ngambilnya karena gampang banget bergandeng-gandeng jadi siap-siap aja entar nyari ujungnya yang mana pangkatnya yang mana itu pengalaman kusih tapi gak tau kalau yang lain gimana mungkin pada punya skill misahin daun yang bergandeng-gandeng gitu kursi yang kami gunakan warna putih juga cumanya ada 7 yang bikin beda disini ada kursi untuk anak kecil 2 buah tradisi di daerah kami biasanya ada 2 anak kecil di samping pengantin jadi kalau lihat anak kecilnya dirias sudah gitu jalan aja susah tapi anaknya malah lari kemana-mana pengen ketawa sendiri dia lihatnya sekarang kami menata rangkaian bunga yang ada di belakang kursi pengantin kami tinggal mindain rangkaian yang tadi udah kami buat kemudian untuk stand bunga yang paling tinggi kami taruh di paling pojok kanan dan pojok kiri kami cek lampu dulu mana yang masih hidup dan mana yang udah mati dekorasi kalau lampunya udah nyala itu jadi kelihatan indah banget bikin suasana jadi kelihatan romantis gitu lampu yang kami gunakan warna kuning semua lampu suaranya juga kuning kami memakai 4 buah lampu untuk bagian bawah Selesai deh dan ini dia hasilnya aku harap kalian suka dan bisa bikin inspirasi buat kalian semua terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati